Intro Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah Selanjutnya, mudah-mudahan keburkaan, Alhamdulillah, 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 Alhamdul perkenalkan nama saya Kifaradeh Huza dengan NIM 0603213140 disini saya akan membawakan materi manalah saya yang berjudul Naskah Film langsung saja ke pembahasan yang pertama ada kemertian Naskah Film Naskah adalah dokumen yang terdiri dari latar, karakter, dialog dan pengarahan panggung untuk film, acara TV dan sandiwara panggung saat sutradara memetaskan produksi seperti itu mereka mengikuti instruksi yang diberikan oleh Naskah di teater langsung penulis Naskah adalah penulis Naskah juga dikenal sebagai Naskah pembuatan drama dalam film dan televisi penulis Naskah disebut penulis yang membuat skenario dan disebut teleplay Naskah memulai proses artistik untuk pertunjukan dramatis tetapi film, TV dan teater semuanya pada dasarnya kolaboratif, sutradara, aktor dan desainer menginterpretasikan Naskah terkadang para profesional ini menemukan wawasa baru tentang materi yang mungkin tidak pernah dibayangkan oleh penulis skenario asli selama proses penulisan Naskah meskipun Naskah yang bagus membantu dasar dari pertunjukan yang hebat itu bukan satu-satunya faktor dalam proses artistik yang kedua unsur Naskah film yang pertama adalah penulis skenario penulis skenario adalah orang yang membuat skrip Naskah film yang kedua sutradara sutradara berprens sebagai pemegang pimpinan dalam pembuatan film dari awal hingga akhir yang ketiga aktor atau aktris aktor atau aktris merupakan pemain dalam sebuah film beserta seluruh lapuan atau aktingnya keempat juru kamera tugas dari juru kamera adalah mengambil gambar dalam proses pembuatan film yang kelima penyuntingan atau editing nah editing adalah proses penyusunan gambar-gambar film yang dilakukan oleh seorang editor setelah seluruh proses pengambilan gambar atau film selesai dari awal hingga akhir yang keenam penata artistik penata artistik terdiri atas penata suara busana, rias, dan setting yang ketujuh producer producer merupakan orang yang membiayai seluruh pembuatan film sampai dengan promosi dan pemasarannya yang ketiga cara membuat naskah film yang pertama adalah menentukan tema film atau cerita dalam menentukan tema seorang penulis buku novel atau cerpen bisa menentukan tema melalui inti pembahasan dalam tulisannya yang kedua merumuskan naskah sebagai inti sari cerita melalui kata-kata singkat arti merumuskan naskah disini adalah inti sari cerita yang menggambarkan keseluruhan cerita secara singkat yang ketiga menyusun plot atau alur cerita menentukan plot atau alur cerita bisa dibilang tahap ini salah satu tahap yang sulit dalam fase praproduksi dan bisa memakan waktu yang sangat lama yang keempat menulis naskah yang berisi keseluruhan cerita film sampai menjadi final draft naskah dialog hanya ditulis dengan format nama dan ucapan karakter saja namun dalam naskah film panjang maupun pendek format penulisan naskah akan menjadi lebih kompleks mulai dari keterangan waktu tempat karakter dari masing-masing tokoh peralatan-peralatan apa saja yang diperlukan menentukan masalah dalam naskah menentukan kelima dari masalah dan bagaimana masalah itu selesai yang keempat penulisan naskah film untuk dapat menciptakan karakter yang menarik harus dari sejak awal ditentukan yaitu melalui pemilihan karakter karakter yang dipilih haruslah beli pebble apapun karakter yang akan diciptakan jika itu benda mati seperti mobil atau gelas karakter-karakter tersebut haruslah meminjam simpat-simpat dari sisi kemanusiaan dan kehidupan sehari-hari manusia permasalahan yang dilalui karakter haruslah permasalahan yang bisa dialami oleh manusia secara universal karena jika tidak penonton akan kesulitan memahami film yang dibuat setelah itu mengidentifikasikan karakter dalam cerita orang tipe seperti apa karakter yang akan ditulis tujuan yang ingin dan harus diraihnya kemudian menciptakan karakter yang masih mungkin untuk mencapai tujuan namun sekaligus cukup lemah dan sulit untuk mencapainya selanjutnya memberikan rintangan kepada karakter yang dibuat karena rintangan merupakan dasar dari drama tiga buah konflik pada cerita akan membuat cerita menjadi lebih menarik dan lebih kuat ketiga konflik cerita itu adalah physical conflict outer conflict dan inner conflict kemudian real goal yang mampu memberikan dampak psikologis kepada penonton dibuat real goal ini yang tertangkap oleh alam bawah sadar penonton sehingga penonton menjadi tersentuh dan membuat karakter yang dibuat terlihat lebih dalam cara berikutnya agar film lebih menarik adalah dengan memberikan masalah tidak hanya kepada karakter utamanya tetapi juga kepada semua karakter yang berperan penting dalam cerita tersebut dan membuat masalahnya masalah yang dialami mereka hampir mirip kemudian cara selanjutnya untuk membuat karakter yang menarik adalah dengan menjadikan a victim of care or substance atau korban keadaan yang mengakibatkan hidupnya menjadi stagnan dan tanpa tujuan serta harapan terakhir menjadi karakter utama dalam cerita yang dibuat lampu memberikan pelajaran kepada penontonnya pelajaran yang dimaksud adalah hal yang merupakan nilai kebaikan secara universal misalnya tentang asisayang tentang keberanian atau tentang hakikat kehidupan karakter utama yang dicintakan harus mendapatkan pencerahan yang mengubah dirinya menjadi karakter atau manusia yang lebih baik lebih lanjut karakter utama mampu menggerakkan penontonnya secara psikologis dengan memberikan pelajaran yang berguna kepada penonton baiklah segitu saja materi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman yang ingin bertanya dikursus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Melisa Nebaho dengan yang 0603213145 ingin bertanya kepada pemateri yang pertanyaannya apa saja sih istilah-istilah dalam naskah film Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Muhammad Tebrani ingin bertanya kepada pemateri yang pertanyaannya ialah seperti apa kriteria naskah yang baik baiklah disini saya akan menjemput pertanyaan dari Melisa Nebaho yang pertanyaannya tadi apa saja istilah dalam naskah film nah di dalam naskah film mempunyai tujuh istilah yang pertama action dalam skenario film action digunakan untuk menggambarkan gestor ekspresi gerakan tindakan hingga kebiasaan suatu karakter yang kedua scenes heading scenes heading berada di bagian atas pada scenes atau adegan baru untuk menunjukkan pertindahan tempat atau waktu yang ketiga dialog dialog adalah hal yang dikatakan oleh para karakter dalam skenario film format pengisian dialog berada di bagian tengah dan ditulis di bawah nama karakter yang tertulis pada huruf kapital yang keempat parent 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 adalah catatan yang letaknya berada di antara nama karakter dan dialog karakter yang kelima off screen off screen atau sering disingkat dengan OS digunakan dalam dialog karakter yang secara fisik ada dalam scenes tersebut namun tidak tampak dalam kamera yang keenam ada voice over hampir serupa dengan OS voice over atau VO adalah dialog karakter dalam sebuah adegan yang ketujuh transition transition bisa digunakan untuk menggambarkan pertindahan antara sesatu scenes ke scenes yang lain agar tidak terlihat jumpy atau transisinya terkesan kasar baiklah saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Tabrani yang pertanyaannya tadi seperti apa kriteria naskah yang baik kriteria naskah yang baik harus memuat tema yang menarik gaya bahasa yang mampu untuk dipahami dan menarik plot yang mengerati setting cerita yang baik dan mendukung watak dari para karakter yang konsisten konflik serta solusi yang baik dan penutupan yang memuaskan baiklah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh